Checking, checking, oke guys kita lanjutkan video kali ini mengenai SAM ya kita akan menguji model, modelnya akan saya perlihatkan, modelnya akan seperti ini ya modelnya seperti ini, social disini ada 5 variable dan seterusnya oke kita lihat apakah, ini jadi sangat spesial tuh, jadi super spesial kenapa? karena respondennya itu remaja, anak SMP, anak SMA nah disini ada continuous intention, saya taruh disini ada hedonic motivation disini terus kemudian ada ini apa, shopping disini, sebentar, sebentar, digital financial literacy disini, ini disini, disini ya begitu dulu, ini kita naikkan dulu ke atas, ini kesini, ini kesini oke ya, jadi ini kita taruh disini dulu, bahwa social media literacy itu, ini mempengaruhi, ini mempengaruhi ini, ini mempengaruhi ini ya, ini sebetulnya ada panah kesini ya, hedonic motivation, kita taruh juga kesini ini saya ganti dulu ini adalah dua variable ini perhatikan ya, ini saya pakai error, kenapa? karena dia variable karena dia menggunakan ini, karena dia ketusuk ya ini oke ini kita ganti digital financial literasi terus disini, terus disini adalah social media literasi disini adalah apa sih SH itu? shopping habit hedonic continuous okay, ini jangan lupa karena ada dua dimensi, salah satunya harus dikasih angka 1 saya rasa ini udah cukup ini gak usah dikasih ini ya gak dikasih error, kenapa? karena dia gak ketusuk, karena dia variable independent independent mungkin anda bertanya, kok bisa sih gak ketusuk? ini kan ada panah menusuk ini bukan ya ini adalah panah lebih ke kovarian bukan pengaruh tapi lebih ke hubungan oke so, bismillahirrahmanirrahim ini saya save dulu di 2A kita akan calculate oh ini sebentar ini salah satu panah harus dikasih angka 1 dikasih ini juga harus dikasih angka 1 ini ada ini ada ini ada oke ya kita lihat bersama-sama kita save calculate nilainya ini jelek ini nilainya oke nilainya rendah rendah ini juga rendah ini nilainya oke kita lihat dulu hasilnya ini harus jelek supaya nilainya gak ketutup gitu loh ini kan ketutup jadi salah satunya harus begini ya gitu ya kita cek disini teman-teman pertama apakah fit dulu ternyata belum fit tinggal dikit lagi disini kelihatan ya berapa hipotesis yang diterima berapa yang ditolak ya diterima 1,2,3,4 ditolak 1,2,3,4 juga ada 8 berarti ya nah sebentar sebentar saya cek dulu ini kalau ini dilepas bagaimana wow kalau dilepas ini tinggi ini kasus ini namanya sebentar ini ternyata sosial media juga ke sebentar 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 kita lihat ya modelnya wah ini tinggi benar no no jadi model saya ini saya batasi ini tidak saya eh sebentar jika ini ditaruh disini oh ini juga rendah no 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 jadi ini kita tidak pakai ini tidak pakai ini nilainya 0,4 coba ya kita dengan cara sederhana dulu begini ini aman ya ini aman tapi ini tidak fit sebentar ini aman semua ya ini aman nah terus kita menggunakan ketika modification indices dibilang bahwa shopping habit itu hedonic nih lihat nih hedonic motivation ke shopping habit hedonic motivation ke shopping habit dibilang harus ke sana kita ikutin hasilnya belum fit sih tapi ini udah udah menekan banget ini masih aman kecuali hedonic motivation menjadi tidak signifikan karena nilainya di bawah 1,98 kemudian untuk mencapai fitness dibilang juga disini social media literasi ke shopping habit oke ini pasti tidak lolos nih ini juga belum fit sebentar berapa berapa 1,2 ditolak 1,2,3,4,5 diterima oke ya sekarang coba karena social media kalau digital ini kesini semakin dia kesitu ini bisa gak ya kita cek nilainya aman semua ya artinya di bawah 0,1 kita abaikan nilai nah belum fit tapi tinggal dikit ini 1,2,3,4 1,2,3,4 menurut saya sih ini yang barusan ya mendingan ini gak usah dipakai jadi mungkin begini modelnya tapi konsekuensinya tadi kan dia belum fit ya jadi kita mengorbankan 1,2 hipotesis menurut saya gak apa-apa good deal lah ya nah walaupun disini dibilangin social media literasi ke hedonic motivation dong bilangin kan ini ada saran-sarannya eh bukan bukan sorry kalau mau lihat saran-sarannya disini di modification indices ada gak saran-sarannya gak ada kan nah sekarang kita coba mana yang harus kita buang either 5 5 itu ada 4 5 di mana saya rasa 5 kita buang ya karena banyak udah fit udah fit ya gak apa-apa jadi 2 ditolak ini udah fit seperti ini so demikianlah rekan-rekan akademik cara membuat menguji model jadi si hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digital finansial literasi mempengaruhi shopping habit tidak secara signifikan ya dia itu tidak signifikan ke shopping habit itu gitu kalau masih pengen lihat eh sorry nah sementara ini juga tidak jadi yang diterima itu yang ditolak itu 2 ya ini dan ini andaikan andaikan saya hedonik itu kita hapus bagaimana berarti digital financial literasi itu tidak signifikan gitu terhadap baik shopping habit maupun hedonik motivation ya ini ini ditolaknya ada berapa 1 2 jadi jadi dengan syarat hedoniknya tidak digabungkan ke kontinian detention jadi disini lebih ke shopping habit yang menjadi apa berantara kalau ini taruh disini banyak yang ditolak sekedar 3 tapi 1 2 3 yang ditolak oke menurut saya tidak apa-apa 1 2 3 4 yang ditolak 4 1 2 3 4 oke ya either ini di di teorinya ada oke guys begitu kira-kira sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya terima kasih